Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan bunda bagus kali ini saya akan membagikan resep roti isi pisang dengan ukuran sendok ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah memberikan support kepada channel bunda bagus semoga kalian semuanya diberikan kesehatan rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan mari kita simak resep roti isi pisangnya disini saya menggunakan pisang kepok ya Bu untuk isiannya nanti pisangnya kita belah jadi dua Bu ya untuk bahan rotinya kita gunakan 23 sendok makan tepung terigu protein tinggi saya pakai merk cakra 4 sendok makan gula pasir 1 sendok makan ragi instan seperempat sendok teh garam 2 butir kuning telur 2 sendok makan margarin dan 260 mili air hangat punya pertama-tama kita larutkan lagi instan dengan gula pasir dalam air hangat suam suam kuku ya Bu kemudian kita adu hingga tercampur rata untuk melihat aktif tidaknya ragi yang kita pakai Bu ya setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit kalau berbusa seperti ini tandanya raginya aktif ya setelah itu kita siapkan wadah kita masukkan tepung terigu kemudian kita masukkan kuning telur kita aduk-aduk hingga kuning telurnya tercampur rata setelah itu kita masukkan larutan ragi dan gula pasir yang telah kita buat tadi sedikit demi sedikit Bu ya kemudian kita uleni dengan menggunakan tangan Bu ya ini tangan saya sudah bersih kita uleni hingga setelah kalis elastis Bu ya setelah kalis seperti ini kita masukkan garam kita uleni kembali kemudian kita masukkan margarin ulangi kembali kemudian kita masukkan margarin ulangi kembali setelah adonan seperti ini Bu ya kita satukan kita silatkan Bu ya ini adonannya memang agak lengket Bu tapi setelah nanti didiamkan dia akan kemudian kita tutup dengan serbet bersih kita diamkan kurang lebih satu jam Bu ya ini setelah satu jam kita kempeskan adonan kita uleni sebentar kemudian kita ambil adonan sesuai selera Bu ya bisa juga dibagi-bagi Bu kalau saya langsung gini aja sesuai kemudian kita kemudian kita kemudian kita kerap dengan bantuan pisau agar 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 nanti bergaris-garis Bu jadi ini lakukan hingga seluruh adonan seluruh adonan habis Bu ya setelah itu diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit kita olesi bagian atas adonan dengan susu cair agar lembab Bu ya sebelumnya kita panaskan oven terlebih dahulu Bu ya kemudian kita oven kurang lebih 45 menit atau sesuai dengan oven masing-masing Bu ya ini saya menggunakan oven panci serba guna setelah 45 menit roti isu pisangnya sudah matang kemudian atasnya kita olesi dengan margarin sudah bukan Bu ya cara membuat roti isu pisangnya semoga resep saya bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen wassalamualaikum wassalamualaikum